Ah, Internet Cafe Simulator Sebuah game yang seris pertama dan keduanya mendapatkan hype yang besar banget Dari para pemainnya, youtubers, dan penonton Yang saking besar hypenya itu sampai-sampai Internet Cafe Simulator pertama Mendapatkan sebuah adaptasi menjadi game mobile Namun sayangnya untuk Internet Cafe Simulator kedua Yang juga beberapa waktu lalu sempat booming dan trending Masih belum mendapatkan adaptasinya menjadi game mobile Disinilah para developer-developer game Berlomba-lomba untuk membuat game yang serupa Salah satu yang bakal gue review kali ini adalah Warnet Simulator Halo friend and welcome back to Share Games Channel Dan selamat datang di video Honest Review Warnet Simulator Nah sebenarnya tuh gue gak bakal review secara rinci ya Karena gamenya juga belum full release Lebih tepatnya gamenya masih dalam tahap pengembangan sang developer Gue bakal bahas lebih ke arah hal yang gue suka dan gue gak suka di versi terbarunya Yaitu 1.7.0 ya Baiklah, jadi kita masuk aja ke hal yang gue suka terlebih dahulu ya Unsur-unsur yang berkaitan dengan Indonesia Kita semua sebagai orang Indonesia pastinya itu pencinta produk lokal kan Dan kita tuh pasti bakal senang banget kalau melihat hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia Seperti contohnya ya banyak orang yang bakal nonton video yang berjudul Opa makan nasi goreng gitu atau mungkin Opa Korea reaction tentara Indonesia Ketimbang video review game Warnet Simulator ini kan Ya, tapi itu bukan intinya Intinya kita semua tuh suka dengan hal yang berkaitan dengan Indonesia-Indonesia gitu Begitu juga gue Ketika gue main game yang satu ini ya gue cukup senang lah Karena disini sang developer terinspirasi dari Internet Cafe Simulator 2 Dan membuat Internet Cafe Simulator 2 itu menjadi versi lokal gitu cuy Seperti ada parodi-parodi dari brand-brand besar yang tentunya tanpa gue sebut Kalian harusnya sudah tau itu parodi dari brand apa ya Ya tentunya itu membuat kita semua makin menjadi senang dong Karena ya kita tau gitu brand itu apa Dan lucu aja karena itu sebuah parodi gitu Ya gitu aja sih Pokoknya gue senang aja pas main game yang satu ini Menemukan parodi-parodi gitu dari brand-brand besar Indonesia Dan gue harap kedepannya bakal diupdate dan banyak parodi-parodi dari brand-brand lain Banyak quest Kalau disuatu game itu gak ada tantangan alias tugas yang harus kita kerjakan Rasanya tuh hampa banget Asli Jadinya gamenya itu boring banget Nah agar gamenya itu lebih lama dimainkan dan tentu saja lebih menarik Disini sang developer membuat lo itu gak bisa ngebeli atau menyewa jasa-jasa Seperti security ataupun PLN Dan hal apapun yang ada di depan Betamart itu Nah untuk mendapatkan jasa mereka ketimbang lo ngebeli atau menyewa Lo terlebih dahulu harus menyelesaikan tugas yang mereka berikan Yang tentu saja itu memberikan nilai plus banget bagi game ini Jadi lo gak bakal bisa bosan Karena disini kalau lo mau nyewa mereka lo harus ngerjain tugas dulu Yang tugasnya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama menurut gue ya Dan juga mungkin ke depannya bakal ditambahkan berapa orang baru yang memberikan tugas-tugas yang gak kalah menarik lagi ya Banyaknya easter egg yang membantu Banyak easter egg dari game yang satu ini tuh sungguh sangat membantu kita di awal-awal game Ya karena kita sudah diberikan 2 set PC Kemudian kita akan mendapatkan beberapa komponen seperti kusi dewa dan PC gratis dari warna musa Yang harus kita hancurkan terlebih dahulu Jadi dengan membeli 1 unit lagi lo udah mendapatkan 3 buah PC Yang itu membuat lo betul-betul menghemat pengeluaran di awal Dan 3 set PC itu bisa menjadi ladang duit lo Nah itu saya rasa itu aja sih hal-hal yang gue suka Kita bakal masuk ke hal-hal yang gue kurang suka dari game yang satu ini NPC terlalu overpower Sebenernya hal ini tuh gak terlalu penting Tetapi gue harap suatu saat bakal diperbaiki Tetapi asli NPC di game yang satu ini tuh kuat banget Kayak lo berdiri atau AFK sebentar aja Di tengah-tengah jalan Karakter lo tuh bakal didorong dengan NPC Dan lo gak bisa ngelawan gitu Dan kalau lo coba bertawarkan dengan mereka Ketimbang mereka ngehindarin lo Mereka bakal jalan lurus aja Trobos Dan ya sekali lagi lo gak bisa ngelawan Cuman bisa ngehindar Dan beberapa kali gue mendapat bug Kalau misalnya jalan di gang sempit Dan berterabakan Gue gak bisa gitu Ngelewatin NPCnya Jadi kayak ngestuck aja gitu Ngikutin jalannya NPCnya Cuman ya Kembali lagi tuh Hanya beberapa hal kecil dari gue gitu ya Dan gue harap itu bakal diperbaiki Kalau tidak yaudah Ketumbuhan ekonomi yang susah Awal-awal ketika lo bermain game yang satu ini Lo pasti bakal ngerasain Betapa seretnya Dan lamanya duit itu bisa kekumpul Buat membeli PC keempat Kan gue udah bilang Kalau misalnya lo tuh bakal bisa mendapatkan 3 PC 2 PC gratis Dan 1 PC yang lo bakal beli Menggunakan uang Atau modal awal yang diberikan Nah untuk mendapatkan PC keempat ini Susah banget Mungkin udah coba judi Dan hasilnya malah zong Kayak gue Belum lagi Banyak kendala Yang mengakibatkan Berapa orang itu gak membayar Kemudian lamanya Waktu yang harus kita tunggu Untuk seseorang membayar Ya itu bakal Mengambil waktu banget Intinya ya Di awal-awal Untuk menghasilkan uang Yang cukup banyak Untuk membeli Komponen-komponen PC lainnya Udah itu aja sih Sebenernya hal yang gue mau Komplain ya Dan hal yang gue suka Lebih banyak Cuman hal yang gue gak suka Sebenernya Nah tapi ada beberapa harapan Kedepannya ya gitu Requestan gue Untuk game yang satu ini Ya ini requestan Dikabulin bagus Gak dikabulin ya gak apa-apa gitu Gue betul-betul berharap Kalau misalnya kedepannya Bakal ditambahkan Seperti dindong Ataupun PS Ataupun VR Ya meskipun Kalau gak ditambahkan Juga gak apa-apa ya Soalnya namanya juga Warnet Simulator Bukan rental simulator Oke y'all That's for today Gue Indra Gandhi Pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya